Intro Ada keluarga yang istrinya salihah Tetapi suaminya luar biasa bejatnya Siapakah diantara para jemaah yang mengetahui keluarga siapa itu? Keluarga Firaun Asiyahnya begitu salihah Dan suaminya begitu kurang ajarnya kepada Allah SWT Sampai kurang ajarnya dia mengaku sebagai Tuhan Dia mengatakan kepada rakyatnya Dan aku kata Firaun Aku adalah Tuhanmu yang maha tinggi Lihatlah bagaimana Allah telah memberikan contoh kepada kita Dan contoh seperti itu terus berulang sampai akhir zaman Akan ada di tengah masyarakat kita Keluarga yang dimana istrinya itu salihah Tetapi suaminya itu belum mendapatkan hidayah dari Allah SWT Ini yang pertama Sampai-sampai Sampai-sampai Asiyah berdoa kepada Allah SWT Ketika mendapati kelakuan suami yang begitu luar biasa tadi Agar Dibangunkan oleh Allah SWT Sebuah rumah di surga Ada sebuah kaedah penting Yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan doa Asiyah ini Ketika Asiyah berdoa Rabbi ibnili Indaka Baitan fil jannah Disini Asiyah mengatakan indaka Disampingmu Baitan fil jannah Sebuah rumah di dalam surga Jadi dikedepankan kalimat indaka Sesuatu yang dikedepankan Menunjukkan atau sesuatu yang diprioritaskan Para ulama mengatakan Dari sini ada sebuah kaedah Al-Jaru Qobladdar Kita harus melihat Siapa tetangga kita Baru setelah itu kita bikin rumah disitu Jadi jangan sampai kemudian kita bikin rumah Tertarik dengan tawaran dari developer Rumah super strategis 5 menit dari bandara Pertanyaannya Apa kita mau terbang tiap hari 5 menit dari rumah sakit Pertanyaannya Apa kita mau masuk rumah sakit tiap hari 5 menit dari stasiun Pertanyaannya Apa kita mau nyepur tiap hari Kemudian apalagi biasanya 5 menit dari mall Pertanyaannya Apa tiap hari kita mau nge mall Nah Itu kalau orang-orang yang tidak beriman Kepada Allah dan Rasulnya Yang dipikir hanya itu aja Tetapi bagi umat Islam Al-Jaru Qobladdar Yang namanya tetangga itu Dilihat dulu Jadi kalau kita mau beli tanah itu Disurvey dulu Bukan disurvey tanahnya aja Disurvey tetangganya Oh ini tetangga saya ini Mayoritas ini kelihatannya Biru deh Udah gak apa-apa Atau tetangga ini Mayoritas hijau deh Oh ini kelihatannya bakal Bakal merepotkan saya nanti Atau kemudian dilihat masjidnya Masjidnya jauh atau enggak Dilihat juga ini masjidnya Ini masjid apa ini Oh masjidnya ini Misalnya warnanya Atau masjidnya warnanya itu Silahkan dipertimbangkan dengan sebaik mungkin Karena kita akan hidup disitu Dalam jangka waktu yang panjang Benda kalau kita ngontrak Kalau ngontrak gak cocok Ya sudah cari kontrakan baru Tetapi kalau kita sudah Mau beli tanah Beli rumah Lihat tetangga kita Ajak ngobrol Oh ini kelihatannya dia pemahamannya kayak gini Oh ini kelihatannya pemahamannya kayak gitu Dilihat siapa PRT-nya Oh PRT-nya orangnya Pemahamannya seperti ini misalnya Dipetakan dulu Maka lihatlah bagaimana kemudian Fikih yang dimiliki oleh seorang Asia Dia berdoa kepada Allah Jadi perhatikanlah siapa tetangga kita dulu Calon tetangga kita baru beli rumahnya Baru beli tanahnya Jangan sampai kemudian Sebagaimana yang sering saya dapat curhatan Ketika ngisi pengajian Ada pertanyaan Dan ini pertanyaan bukan satu dua Mengeluhkan seorang Umahat Suaminya itu Tergoda Dengan tetangga depan rumah Kenapa sebabnya? Karena katanya tetangga depan rumah saya itu Kalau pakai pakaian itu seksi terus Dan membuat suami saya itu jadi Tidak bisa gondol basar Maksudnya ini adalah dampak dari kita Tidak bisa milih tetangga Milih tetangga dulu baru Beli rumahnya Kita lihat siapa depan rumah kita Apakah depan rumah kita adalah Orang yang berpotensi menjadi Seorang pelakor Atau pelakor ya Perebut laki Orang Atau orang yang berpotensi menjadi seorang pebinor Perebut bini Orang Harus dilihat semuanya Dan Masalah yang kaya tadi itu Harus diselesaikan dengan Secara holistik Secara Keseluruhan Tidak bisa disalahkan suaminya Namanya juga suami Baik kita harus paham betul Bahwa sesungguhnya Ketika mendapati masalah tadi Tidak bisa yang disalahkan Serta-merta adalah Suaminya Oh suamimu itu betul-betul salah Tidak bisa Kayak yang namanya Suaminya dia adalah manusia juga Manusia Normal Tetapi yang harus diterapi adalah Keduanya Bisa jadi Sang istri itu Tipe orang yang cuek Yang menyebabkan Di dalam rumah tangganya Muncul sebuah fenomena Rumput tetangga Lebih hijau Daripada rumput sendiri Kenapa rumput tetangga Lebih hijau Karena rumput tetangga Lebih sering disiram Dan dikasih pupuk Istri tetangga Lebih sering Disalonin Dan di Permak mukanya Sedangkan istri kita Tidak pernah disalonin Tidak pernah dipermak Kemudian istri tetangga Senantiasa dibeliin Baju yang Bagus sama Suaminya Istri kita Misalnya Tidak pernah Perhatian sama Penampilannya Pakai daster Sudah bolong-bolong Bau bawang Bawang goreng Terus Bau kecut Semua rasa Jadi satu Jadi harus Harus diterapi Secara Menyeluruh Sang suami Diterapi Istri juga Diterapi Tidak bisa disalahkan Semuanya Harus Dua-duanya Didudukkan Dan disadarkan Kembali Jadi Masalah yang Komplek Kalau kayak gitu Insya Allah Kembali ke Masalah kita Bagaimana Kemudian Allah Jadikan Asyih Memiliki fikir Yang luar biasa Ketika dia Mengatakan Rabbibnili Indaka Baitan Filjannah Wa Najjini Minal Min Fir'auna Wa Amalihi Wa Najjini Minal Qomid Dalimin Dan selamatkanlah Aku dari Fir'aun Dan apa yang Dilakukannya Dan selamatkanlah Aku dari Perbuatan Orang-orang Yang Dalim Ini Model Keluarga Jenis Pertama Yang Allah Sebutkan Di dalam Al-Quran Yaitu Keluarga Dimana Suaminya Belum Mendapatkan Hidayah Dan Istrinya Sudah Berjalan Di atas Jalan Istiqamah Pertolak Belakang